Jadi kemarin beberapa orang ada yang komen gimana kalau isinya koki Kebetulan dirumah ada tank 60 cm isinya koki Sebenernya ada caveat juga cuman karena koki gue dihajar terus Jadinya caveatnya gue pindah ke bawah Ini filtrasinya gue cuman pake box bawaan aja Tapi sedikit modifikasi sih Maaf ya kalo misalnya gak gue bongkar Kita intip-intip dikit aja kali ya Jadi ini gue pake filter biologis paketan Kalian bisa cari aja di marketplace Terus yang bagian pipa pembuangannya itu dikaretin Di agak dinaikin dikit Biar filter biologisnya kerendam Banyak kok tutorialnya di youtube Terus bagian atas mekanisnya gue cuman pake kapas putih biasa Simple banget ya Tapi hasilnya bening guys Filter ini udah 5 bulan Gak pernah gue bongkar dan gak pernah juga gue bersihin Perawatannya gue cuman cuci kapas aja sama nambah air aja Jadi sekali lagi gue bilang Filtrasi itu nyesuaiin kebutuhan Sama juga nyesuaiin sumber air yang kalian pake Gak ada yang bener atau salah Baiknya ya liat dulu kualitas air kalian Gue pake PDAM Yang memang sumbernya aja udah bening Kalo air sumur gue rasa beda lagi pasti filtrasinya Gue juga banyak penyesuaian kok guys Sebelum menemuin filtrasi yang fix kayak gini Sebelumnya ya butek aja Walaupun gue pake barang-barang mahal juga sama aja tetep butek Malah dulu pernah punya silver albino Terus mati karena amonia boom Karena di filter gue ada karbon aktif Terus gue kasih garam ikan Fatal loh guys kalo kalian asal-asalan Kita sama-sama belajar aja ya guys disini Jadi mohon maaf kalo misalnya gue juga ada kekurangan Mungkin sekian dulu ya guys video dari gue Jangan lupa subscribe dan komen Kalo misalnya ada pertanyaan yang memang kalian mau tanyain Dan sampai jumpa di video berikutnya Da-da 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 Terima kasih.